Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Mubarak alih Allahumma salli wa sallim Mubarak ala siddina Muhammad Kadang-kadang Allah menegur kita Kadang-kadang Allah memberikan kepada kita Cara supaya kita menjadi dekat kepadanya Cara supaya kita menjadi dekat kepada Allah Yaitu dengan yang biasanya Kalau kita dikasih kenikmatan Kita gak mau menoleh kepada Allah Kan dulu ada tuh orang tukang Dari atas lantai Lantai 8, 9 Dia manggil 10 Dia manggil kepada Kepada tukang di bawah Ini apa namanya Bosnya manggil Bang Jadi karena jaraknya gak kedengeran Dia apa namanya Dia panggil Gak kedengeran Dia lempar lah ke tukang itu Ke anak buahnya itu Si bos Si bos Pemborong ini Yang sedang membangun bangunan tinggi Dia lempar ke bawah Apa yang dia lempar Yang dia lempar Batu kecil Kerikil-kerikil Kalau mula-mula dia lempar Uang-uang koin kecil Dia gak merhatiin Dilempar Dilempar gak merhatiin Tapi ketika dilemparnya Pakai batu kecil Dia nengok Siapa yang lempar gue Dia nengok ke atas Nah begitulah barangkali Apa namanya Perumpamaan Ketika yang ada di atas Memanggil kita Kita gak nengok tuh Dikasih kita kenikmatan-kenikmatan Kita gak mau nengok ke atas Tapi begitu Dilempar kepada kita Suatu penyakit Suatu penderitaan Suatu kemiskinan Suatu kesempitan Hutang piutang Tekanan orang Baru kita nengok ke atas Baru kita nengok ke Allah Tengah malam kita bangun Yang tadinya Kalau kita Dikasih kenikmatan Kita sibuk Aja dengan kerjaan kita Karena kita merasa Sudah sukses Sudah berhasil Dengan sekolah kita Lalu kita menjadi Menjadi Orang yang punya Spesialisasi Menjadi orang yang ekper Yang punya kemampuan Itu kita Susah banget Untuk nengok ke atas Kehadirat Allah Tapi ketika kita Diberikan Apa namanya Cobaan Teguran Baru kita nyari Allah Siapa tadi Siapa yang ngelempar gue Lihat ke atas Mencari Allah Nah begitulah kita Dalam kehidupan kita Kalau seandainya kita Dirundung dengan Kemalangan Dirundung dengan penyakit Dirundung dengan Hutang piutang Dirundung dengan Kemalangan Yang gak berhenti-berhenti Anak sakit Isri sakit Ada aja itu Saya lihat orang Itu karena Allah menegur dia Sampai mana Sampai dia mau melihat Kehadirat Allah Karena Allah sayang sama dia Ditegur sama Allah Yang tadinya Gara-garanya Gak punya masalah Tidak tahajud Tengah malam Jadi bangun Minta pertolongan Allah Yang tadinya Tidak sholat duha Karena rezekinya Lancar-lancar aja Usahanya maju Dagangnya rame Gak sholat duha Sekarang Mendekati Allah Dengan sholat duha Karena mendengar Dari motivasi Dari kiai Dari ulama Dari ustad-ustad Yang bercerama Dimana majakit Sholat duha itu Amalan orang soleh Sholat duha itu Membuka pintu rejeki Mulai terketuk hatinya Membaca Al-Quran Menyambung Siratu Rahim Dengan sudara Dengan kerabat Yang tadinya Gak mau itu Itulah cara Allah mendekatkan kita Kepadanya Maka dari itu Ketika semakin berat Ujian yang kita hadapi Kita semakin dekat Kepada Allah Itu Tandanya Allah Allah Apa Maksud Allah itu Sampai kepada kita Allah bermaksud Supaya kita dekat Kepadanya Lalu dikasihlah Ujian yang betubi-tubi Banyaknya Lalu kita Mengingat kembali Kehadirat Allah Membaca salawat Kepada Rasulullah Yang tadinya Membaca salawat Cuma sembayang doang Waktu dia Sujud Di apa namanya Di tahiyatul awal Tahiyatul akhir Kita membaca salawat Itu doang Sisanya enggak Sekarang Karena dirundung Masalah Dengarlah Apa namanya Youtube Kak Mel Lalu dengerlah Youtube Muklis Pusat Muklis Marsal Oh salawat itu Bagus Untuk menyelesaikan Masalah kita Mudah-mudahan Doa kita Gampang diterima Sama Allah Mulailah membaca salawat Bacanya juga Bukan sedikit Salawat munjiat Seribu kali Di tengah malam Itu tadinya Susah banget Bangun tengah malam Lalu Bangun tengah malam Cuma kencing doang Tidur lagi Saking enaknya tidur Lalu ketika ada masalah Mau bangun tengah malam Sembayang Empat rokaat Lalu membaca salawat Seribu kali Sampai pagi Lalu membaca salawat Jibril Lalu membaca Salawat Adarikni Lalu membaca salawat Ibrahimiya Ditingkatkan Lalu dia berkata Kalau begini aja Cuma membaca salawat aja Rasanya gue gak enak Sama Rasulullah Mulailah mengikuti Sunat-sunat Rasulullah Yang tadinya gak bersiwak Mulai nyari kayu siwak Yang tadinya Solat-sunat gak ada Depan belakang Yang tadinya Kok belia badia gak ada Sekarang udah mulai ada Yang tadinya jalan ke masjid Susah banget berjamaah Sekarang udah Mulai rajin ke masjid Mulai dekat-dekat Dengan jamaah tablik Itulah orang-orang Yang mudah-mudahan Masalah yang dihadapi itu Menjadi tuntunan Buat dia Saya pernah ngerasain itu dulu Waktu saya masih Ya masih Akhir-akhir kuliah Bahkan udah selesai Itu Ketika saya balik dari Jakarta Mau perjalanan laut Empat Lima hari perjalanan laut Di laut itu Saya ketemu jamaah tablik Cuma lima malam Lima hari Empat malam Empat malam Saya kumpul dengan Tema tablik Itu setiap sholat itu Kan sholatnya cuma Subuh Maghrib Sama juhur aja Asar dengan Isa itu Dijama Asar dengan Isa Dijama Sekalian Lalu Maksudnya bukan asar Sekalian bernama Isa Asarnya Jama Apa namanya Jama Sholatnya Sholat Jama takdim Jadi asar Ditarik ke Johor Dan sholatnya kosor Dua rokaat Asar dua rokaat Johor dua rokaat Dikerjakan pada waktu Jokor Itu Jama takdim Nah maghrib juga Isa Isa yang ditarik ke maghrib Jadi jama takdim juga Jadi habis sholat maghrib Tiga rokaat Lalu sholat Isa Dua rokaat Lalu Itu ceramah Jama tablik Empat malam Tiga hari Subuh juga begitu Tapi subuh gak jama Gak kosor Subuh Mau jama Mau kosor bagaimana Mau jama bagaimana Subuh dua rokaat Jadi satu rokaat Gak ada Subuh tetap dua rokaat Subuh dilakukan pada waktu Subuh juga Sebagaimana biasa Sebagaimana sholat adaan Lalu Itu Jama tablik berceramah Lima hari Ketemu dengan Jama tablik itu Itu terasa Iman meningkat Setahun Gak turun-turun Rajin baca Quran Rajin buku-buku agama Dibaca Dulu mah yang saya baca Bukan buku agama praktis Seperti misalnya Ada sama saya buku Kisah-kisah Rasulullah Kisah-kisah sahabat Itu kan menggugah itu Itu saya baca Apa nama bukunya itu Tebel waktu saya datang itu Saya dikasih buku itu Apa nama buku itu Saya lupa namanya Itu terkenal tuh Jama tablik semua Semua baca itu Jadi kan Baca itu Biasanya yang saya baca Ya buku-buku ilmu alat Ilmu nahu Ilmu sorot Ilmu tas Ilmu nahu Ilmu sorot Kemudian Ya tata bahasa lah Kemudian pikir Jarang saya belajar pikir Yang pikir sehari-hari aja Nah tapi ketika dekat Jama tablik Udah mulai udah membaca itu Kemudian Itu terasa itu Membaca Al-Quran Setiap hari Gitu berjus-jus Membaca Solatnya juga panjang-panjang Itu karena apa Karena Allah menginginkan Kita dekat kepadanya Maka diberikanlah cobaan Supaya kita dekat Makanya yang Yang diberikan cobaan Ada banyak sekali Tanggungan Ekonomi Apa namanya Banyak sekali Masalah Kalau kita dekat kepada Allah Insya Allah Masalahnya diselesaikan Hajat-hajatnya disampaikan Rezekinya dicukupkan Dan dosa-dosanya diampunkan Kata siapa? Rasulullah yang bersabda Awkamahkola Rasul Izan kalau begitu Engkau membaca Solawat terus-menerus Dalam jumlah yang Yang Masih Tata serang kau Semuanya Tapi Izan Akan tetapi Jika engkau tambah Pakai Rulaka Akan lebih baik buatmu Ditambah terus Bacaan Solawatnya Sehingga semua Dibaca Baca Solawat Habis Bayang Sunnah Baca Solawat Nanti duha Baca Solawat lagi Bahkan sambil Beraktifitas Sambil baca Solawat Itu Allah Akan menyampaikan Rasulullah akan Rasulullah mengatakan Allah akan menyampaikan Hajat-hajatnya Keinginan-keinginannya Allah akan mencukupkan Rezekinya Dan Allah akan menghapus Dosa-dosanya Nah itu Kalau seandainya kita Banyak sekali beban Di dalam kehidupan kita Itu Allah Sedang Mengajak kita Mengarahkan kita Menuju Perbuatan-perbuatan Yang Dekat kepada Allah Itu pun tergantung Kitanya Kalau misalnya kita teringat Ini mungkin teguran Dari Allah buat saya Maka saya harus dekat Kepada Allah Nah itulah Maka kita Mulailah mengerjakan Menjakan sunat-sunat Rasulullah Mulailah mengerjakan Sholat-sholat sunat Mulailah barangkali Ada yang menjaga wudhu Dulu-dulu gak pernah Kepikiran sama kita Tengah malam bangun Sholat-sunat Apa lagi yang Memperbanyak rejeki Oh sholat sunat Oh baca surat al-wakya Oh baca yasin Berapa baca yasinnya Ya biasa baca yasin Tiga kali dua kali Udah ngulet-ngulet Sekarang tahan Empat puluh kali Coba yang itu Itulah karena manusia Apabila dia Terancam Dia akan lebih kuat lagi Bertahan Nah begitulah mudah-mudahan Jangan sampai Allah menegur kita Seperti itu Kalaupun Allah sudah Menegur kita Seperti itu Itu kita Dekatkan diri Kepada Allah Dengan cara ya Ya ditengok aja lah Di konten Di video-video ini Ada banyak Apa namanya Sesuai dengan pengalaman Yang saya bagikan Dan juga di video-video lain Boleh juga kan Gak ada masalah Mudah-mudahan Kita Terjaga Makanya kita kan Apabila Allah Menghendaki kita Sepada sebuah kebaikan Maka Allah akan Mengarahkan kita Berkumpul dengan Orang-orang baik Mendengarkan Apa namanya itu Kalimat-kalimat yang baik Mudah-mudahan akan Seperti apa Seperti Umpamanya Bagaikan lebah-lebah itu Makanannya yang baik-baik Madu Sari madu Yang dikeluarin juga Yang baik-baik Apa itu Apa ya Apa namanya Madu Yang dimakan itu Sari bunga Maka yang dikeluarkan juga Madu Nah begitu juga kita Barakallahu'alaikum Mudah-mudahan Allah menjadikan Masalah yang kita Kehadapi Menjadi jalan Untuk mendekatkan diri Kepadanya Banyak-banyak juga Gelar berderet Harta bertumpuk Ujung-ujungnya kita Menjadi orang yang sombong Sekelas fir'aun Sekelas korun Sekelas haman Bahkan Zaman sekarang Lebih gila lagi Daripada itu Karena banyak fasilitas Akhirnya kita Menjadi jauh Dari Allah Bahkan Na'ujubillah Tidak menjadi Umat Rasulullah Tetapi Apabila Cobaan yang banyak Buat kita Menjadikan kita Menjadi takwa Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang bertakwa Barakallahu'alaikum Terima kasih atas segala Keperhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Mudah-mudahan Segala cobaan Segala masalah Menjadikan kita Dekat kepada Allah Barakallahu'alaikum Terima kasih atas segala Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala